Assalamualaikum, Halo Gun, selamat datang lagi di channel saya di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang remote control disini sudah ada remote jumper T12 bagi kalian yang punya banyak drone toys bisa mengendalikannya dengan satu remote karena ini dilengkapi dengan modul J4 4 in 1 khusus untuk semua jenis receiver di RC kelebihan dari T12 ini dia sudah memakai Vimear OpenTX yaitu Vimear yang sama dengan digunakan oleh FRSky disini saya mempunyai remote Taranis KX7 dia juga menggunakan Vimear OpenTX jadi untuk pesettingannya itu lebih sederhana dan mudah disini dilengkapi ada 6 switch tombol dimana kalian bisa men-settingnya untuk mode arming jika kalian punya drone racing atau pesawat bisa setting di setiap switchnya kemudian untuk baterainya sendiri dia menggunakan baterai AA yaitu bisa juga diganti dengan baterai LiPo disini baterai AA yang digunakan itu ada 4PG kemudian disini ada slot untuk memori SD card sama seperti di remote Taranis KX7 nantinya di memori tersebut bisa anda isi sound agar nantinya remote ini dapat bersuara ketika kita merubah switch tombolnya oke saya akan memberikan tutorial bagaimana cara update Jumper T12 ini dan cara memasukkan suaranya oke simak terus channel saya ini jangan lupa subscribe ya mari kita mulai oke tentunya untuk langkah pertama kalian harus punya microSD bebas berapa giga kapasitasnya karena yang dipakai cuma SD jadi kalian bisa membeli yang 4GB langkah selanjutnya gunakan komputer kalian yang terhubung ke internet kemudian buka Google Chrome atau browser lain kemudian buka Google kemudian ketikan Jumper TX kemudian disini ada hasil penelusurannya silahkan anda klik situs Jumper XYZ oke disini ada beberapa software yang harus anda download dan dimasukkan ke SD cardnya disini ada firmware kemudian SD content sound kemudian disini ada manual jika kalian perlu namun yang paling utama silahkan anda download untuk firmware terbarunya yaitu Jumper TX 2.2.3 English Standard silahkan anda download selanjutnya disini SD content dan suara silahkan anda download pilih versi yang terbaru pilih versi yang terakhir yaitu 8 Januari 2019 selanjutnya disini ada Jumper TX Starzone kita download juga kita tunggu proses download sampai selesai setelah proses download selesai mari kita pindahkan file downloadnya kita cut semuanya kemudian kita pindahkan ke folder khusus kemudian kita paste kemudian kita buat folder baru untuk file Tarenis X7 ini kemudian kita pindahkan ke dalamnya kemudian kita extract file nya oke ini sudah kita extract kemudian kita pilih semua file nya kemudian kita cut kita pindahkan ke microSD Jumper T12 nya silahkan paste disini tunggu proses pemindahan file nya selesai oke proses pemindahan sudah selesai mari kita kembali ke folder hasil downloadnya kemudian disini ada file zip lagi kemudian kita extract semuanya oke mari kita pindahkan untuk firmware nya kita cut kita pindahkan ke SD card kemudian pilih folder firmware kita paste disini kemudian untuk sound nya kita ambil yang suaranya welcome to jumper TX kita extract kemudian kita cut lagi pindahkan ke SD card di folder sound kemudian untuk bahasa english kemudian pilih folder system disini ada file lamanya hello mari kita timpah pilih move and replace refresh oke sudah selesai sudah kita pindahkan semuanya kemudian kita keluarkan SD card nya oke kan ini dia microSD nya sudah kita isi file file nya kemudian kita masukkan ke jumper T12 nya disini dia ada slot nya untuk posisinya yaitu untuk kuningan nya kita posisikan di bawah jadi untuk gambar di SD card nya posisinya di atas kita masukkan kemudian kita tekan sampai bunyi klik kemudian kita tutup kembali oke sebelumnya saya jelaskan beberapa tombol yang nantinya kita gunakan disini ada tombol trim kanan dan kiri disini ada tombol menu kemudian disini ada tombol memilih atas atau bawah kemudian untuk tanda panah ini tombol nya untuk masuk ke menu kemudian disini ada tombol enter kemudian disini ada tombol back oke untuk flash nya sangat gampang sekali silahkan kalian tekan tombol trim kanan dan kiri bersamaan kemudian tahan tombol power nya tunggu sampai 8 detik oke setelah kita masuk ke menu bot loader nya kita pilih red firmware dengan memilih tombol enter kemudian disini ada file yang sudah kita masukkan tadi tekan enter kembali kemudian tahan tombol enter untuk memulai flashing oke disini proses flashing sudah selesai kemudian kita pilih tombol back kemudian kita pilih menu exit kemudian tekan enter maka jumper kalian akan keluar suaranya kemudian disini ada peringatan file safe silahkan anda tekan enter aja oke disini sudah masuk ke model 1 langkah selanjutnya mari kita coba untuk binding ke drone toys disini saya memiliki drone JJRC H8 mini board nya saya modit mari kita coba untuk binding nya namun yang perlu diperhatikan yaitu untuk pengaturannya silahkan kalian tekan kita pilih dan tahan tombol menu kemudian disini ada data yang harus kalian update seperti tahun dan tanggal kemudian disini untuk Rx channel ORD nya kita pilih ITR disini mode nya mode 2 jika sudah kalian tekan back oke setelah masuk ke model 01 untuk masuk ke menu setting silahkan tekan tombol menu kemudian disini model 1 sudah kita pilih untuk nantinya kita atur untuk binding ke drone JJRC kemudian kita tekan tombol kanan untuk masuk kemudian kita arahkan tombol ke bawah maaf ke atas kemudian kita pilih bagian ke internal RF karena kita jumper T12 ini menggunakan modul tambahan modul multi protocol maka kita untuk internal RF nya ini kita matikan dengan cara menekan tombol enter kemudian kita ubah kita ubah menjadi off kemudian untuk global function kita aktifkan dengan menekan tombol enter kemudian untuk external RF nya kita pilih multi protocol kita ubah dengan menekan tombol enter kita pilih multi protocol kemudian tekan enter kemudian untuk flash key kita ubah karena ini menggunakan bayang toys JJRC kita ubah dengan menekan tombol enter kita pilih bayang toys bayang bayang mana oke disini bayang sudah ada kemudian kita hidupkan drone nya oke disini sudah menyala kemudian kita pilih subtitle nya kita tekan enter kemudian ke bawah kita ubah subtitle nya jadi H8S3D disini posisi drone sudah berkedip-kedip artinya sudah berhasil di binding kemudian kita tekan tombol back kita coba untuk arming ternyata tidak ada perubahan motor tidak berputar mari kita cek dahulu untuk kendala seperti ini biasanya kita cocokkan untuk arah stick nya apakah sesuai dengan bawaan di T12 nya kita pilih tombol menu kembali kemudian kita tekan tombol kanan kita tekan tombol kanan lagi sampai ke menu mixer disini posisi TAR namun untuk settingan di jumper T12 nya sendiri itu formatnya itu AETR maka kita ubah satu persatu untuk channel 1 ini kita setting sebagai Aileron tekan tombol enter kita pilih edit kemudian untuk source nya kita ubah menjadi A Aileron oke kemudian back kita ubah lagi untuk channel 2 oke sudah posisi lampu pada drone kedip-kedip nya sudah hilang mari kita coba kita coba naikkan turtle nya oke berhasil oke itu dia cara update dan memasukkan suara di jumper T12 kalian untuk coba di drone tois demikian jangan lupa subscribe dan like dan komentar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati